Sekarang kita juga masih melakukan kampanye tetapi dalam bentuk working breakfast, working lunch dengan mengundang para tuta besar atau wakil tetap negara yang berada di New York. Seperti tadi pagi adalah kelompok Eropa Timur, kemudian yang siang tadi adalah kelompok negara-negara yang sudah pernah atau sedang duduk di Dewan Keamanan. Karena kita juga perlu mendapatkan masukan dari teman-teman ini bagaimana Indonesia jika nanti terpilih tidak dapat memainkan perannya untuk dunia dan juga exchange of use mengenai beberapa isu. Terus untuk bilateral ada tiga bilateral, satu dengan Guyana, yang kedua dengan Burundi, dan yang ketiga dengan Iran. Terus kemudian kita tadi juga melakukan deposit, mendepositkan instrumen ratifikasi dari perjanjian batas maritim kita dengan Singapura. Yang instrumen ratifikasinya juga sudah kita pertukarkan pada bulan Januari tahun ini dan sekarang kita berdua memiliki kesempatan untuk mendepositokan instrumen ratifikasi. Tidak banyak contoh bahwa kita bisa dua pihak presentasikan, mendepositokan instrumen ratifikasi secara bersama karena mumpung kita dua-duanya ada di New York dan ini sekaligus untuk salah satu kegiatan dalam memperingati 50 tahun hubungan Indonesia dengan Singapura. Terus kemudian yang terakhir tadi adalah Asia Society dan sebentar lagi saya akan hadir di pertemuan atau di sebenarnya resepsi yang di host oleh Singapura tetapi untuk small islands, small islands countries. Karena Singapura saat ini sedang menjadi ketua dari Forum of Small States Force. Intinya itu kalau bilateral masih terkait dengan masalah kemintaan. Tidak ada di pertemuan dengan para bekas anggota atau yang sedang menjabat di DKPP, what's the takeaway? Dari situ yang tidak berhubungan dengan kampanye kita sendiri tapi mungkin apa maksudnya? We discuss issues, ya discuss issues yang sedang berkembang saat ini. Beberapa isu yang menonjol tetap masih, isu Rakyam State itu masih menonjol dan mereka sampaikan apresiasi lagi kepada Indonesia, kemungkinan hari ini atau besok akan ada di table yang isu itu? Ya, itu lah ya. Masih dalam pembahasan. Ya, dalam pembahasan mungkin akan di table, di DK, harinya kalau enggak, enggak tahulah mungkin minggu ini. Tadi mereka juga apa-apa kita bicara karena informasi itu juga sudah kita peroleh dari minggu yang lalu. Terus kita bicara rakyat, kita bicara mengenai masalah terorisme, kontrak terorisme. Kita bicara mengenai masalah Korea Utara, itu juga dibahas. Tapi mereka memberikan semangat yang sangat positif kepada Indonesia bahwa you deserve to be there. Karena mereka yakin bahwa satu, kita di sana dengan leadership, dengan track record yang sudah jelas. Kemudian yang kedua, mereka yakin bahwa pada saat kita di sana, kita tidak sibuk bicara mengenai national capacity kita, dalam artian national interest kita. Tetapi mereka yakin bahwa Indonesia akan memberikan atau membawa suara dunia untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar selama menjadi anggota di Dewan Keamanan PBB. Karena kan sekali lagi dari track record Indonesia, kita berusaha untuk menjadi bridge builder dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa we want to contribute. Terima kasih.